Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini kalau misalkan sudah mendidih, apa ciri-cirinya, Teh? Selain belebok-belebok, ini masak sudah. Oh, jadi dari kerupuknya lah? Kerupuknya sudah masak, terus kuahnya sudah kental. Nah, setelah sudah dimasukkan semuanya, tinggal tunggu mendidih deh. Terus, udah. Meskipun biasanya sebelak ini hanya disajikan dengan ceker, telur, sosis, hingga sayuran, namun dengan seiring berkembangnya zaman. Sekarang ini, sebelak, khususnya sebelak nenggelis, juga menggunakan campuran yang modern dan menarik perhatian. Misalnya saja dengan campuran Korean food, spaghetti, tetelan, seafood kerang, batagor dan siomai, hingga iga atau tulang rusuk, dan lain sebagainya. Kayak apa ya? Pokoknya Ulun berusaha menyesuaikan lidah-lidah orang Tapin sini. Yang tadinya dominannya sebelak ini kan kencur, jadi bisa dikurangi rasa kencurnya gitu. Nah, sesuaikan lidah orang sini. Alhamdulillah, selama ini sih rasuk sama lidah-lidah orang Rantau ini. Gitu aja sih. Tapi omong sebelak itu kadang apa ya? Apa dominannya itu harus pedas? Sebenarnya sih harus pedas ya, tapi kan selera orang beda-beda ya. Iya, kasian kan, jadi ada aja sih bisa aja gitu yang sebelak ada pedas bisa aja gitu kan. Anak kecil kan, ya ada yang sudah tua-tua juga ada, yang nenek-nenek itu kadang gak usah pakai sampah tapi pengen seblak gitu. Jadi, oh bisa-bisa. Anak icip-icip tapi yang harus pedas. Tapi yang gak pedas kan ada yang pengen seblak tapi gak pedas bisa gak? Bisa. Pokoknya sesuai selera masing-masing. Mau kuah, mau kering itu sesuai selera masing-masing. Oh, kering ini juga? Iya, misalnya tanpa kuah gitu. Kalau ini kan tadi sebelak kuah lah. Eh, sebelak kuah itu yang komplit. Oh, anak coba yang kering? Batagor? Iya, boleh Batagor. Tapi yang kadu-kadu sepanas. Iya, boleh ya. Kita coba, kulau warga. Oh iya, seblak ternyata juga punya jenisnya loh, kulau warga. Yakni seblak basah dan seblak kering. Nah, untuk yang kita buat tadi itu adalah seblak basah. Dapat dilihat dari banyaknya kuah yang ada di dalam mangkok. Dan sekarang, Eva dan Teteh akan membuat seblak Batagor yang gak pedas, non-spicy. Ini pesanan Eva nih, kulau warga. Katawan bener lah kadang-kadang makan yang pades-pades. Tapi gak ada apa-apa. Daripada kita menyakiskan parut kita, baik kita cari aman aja. Caranya sama nih kulau warga. Tuangkan minyak, orak-arik telur, masukkan kaldu, lalu masukkan perintilan lainnya deh. Karena disini Eva pesannya seblak Batagor kering, jadi isiannya tidak sama dengan milik Nanat. Tapi isiannya itu Batagor mini dan siomai mini. Tapi ya meskipun tidak pedas, namun saat memasukkan tambahan bumbu penyedap, disini Teteh juga menuangkan bumbu kencur nih. Dimana kencur ini gak boleh ketinggalan nih kalau warga. Karena kalau gak keras kencurnya, bukan seblak katanya. Ya cukup pedasnya aja ya yang kita hilangkan, tapi kencurnya jangan. Gak masalah sih, masing-masing aja gitu ya rejekimah. Soalnya sih percaya diri aja yang memperkenalkan seblak pertama di kota Rantau itu seblak Nenggulis. Dulu 2017, seblak itu apa? Banyak yang bilang seblak itu apa? Ya saya terangin satu-satu-satu dan akhirnya serantauan mengenal seblak Nenggulis. Alhamdulillah sudah sampai langganan, sudah sampai kandangan, barabai sudah ada. Binuang banyak, disini sudah lengkap kan. Terus Basu Aji kan kita press terus, tiap hari bikin. Tiap hari bikin, sambal semua bikin. Jadi gak ada yang dimalamkan lagi gitu. Ternyata nih kuala warga, meski sudah memiliki karyawan, namun Teteh ternyata tetap turun tangan untuk bikin sendiri seblaknya. Karena kata Teteh, meskipun bumbu dan langkah pembuatannya sama, namun beda tangan ya beda rasa. Itu juga nih yang menjadi alasan Teteh untuk tidak buka cabang dulu. Tapi meskipun begitu, pelanggan setiap Teteh gak cuma dari bumi ruhi rahayu aja loh, tapi juga dari bumi-bumi tetangga. Nah, isi karyawan kah? Sudah, ada tiga. Ada tiga, tapi untuk seblaknya ini memang? Ulun aja sendiri. Oh, jadi menurut saya menghendal? Menurut ulun kadada di sini, kadada stand by di warung, seblaknya gak ready. Nunggu ulun stand by di warung baru ready. Tapi menu lain masih ready. Masih ready. Tapi untuk handle anak buah. Tapi untuk seblak khusus pian lah. Seblak khusus ulun, soalnya kalau beda tangan beda rasa. Nah, nanti banyak yang komplain daripada kecewa kan. Kalau memang keutamaan sebagai penjual itu kan pelanggan rasa juga. Dari pelanggan kecewa kan, nanti kurang inilah, kurang inilah komplain. Jadi, seblak khusus lah ya. Kalau untuk buka cabang enggak deh. Cukup dirantau aja. Jadi yang di luar rantau ini, langsung datang aja ke warung Kadapapa. Soalnya nanti kalau beda tangan beda rasa. Itu pang ulun tuh yang dipegang banget itu. Makanya kalau misalnya ulun kadada di warung, seblak ada ready. Seblak tuh gak ada kalau ulun gak ada di warung. Nanti pas ulun di warung, nanti ulun update. Insya Allah orang tuh datang aja. Mau aja menunggu ulun. Mau aja menunggu. Misalnya ulun nanti jam sekian stand by di warung. Odaran sudah masuk. Mau online, mau yang datang ke tempat langsung. Mau aja menunggu ulun. Misalnya ada keperluan keluar kah. Kayak gitu. Jadi Alhamdulillah aja sih selama ini ya stabil-stabil aja. Alhamdulillah sudah sampai langganan, sudah sampai kandangan. Barabai sudah ada. Binuang banyak. Alhamdulillah sudah di luar tapin. Mudah-mudahan lebih luas lagi. Nah, back to ke pemasakan kita pulang nah Kulau Warga Ai. Seblak batagor kering ini harus diaduk terus dan siap disajikan ketika kaldu atau air yang merendam sudah syurut. Nah, ternyata nih Kulau Warga, ini dia tips dan trik dari Tete agar masakan khas Sunda atau masakan daerah lainnya yang kerap kali kurang cocok dengan lidah orang Banua ini bisa diterima dan digemari oleh anak-anak Kalimantan. Yakni dengan terus mendengar kritik dan saran. Tapi yang aranya hidup lah Kulau Warga, keadaan berataan kritik, wansaran tuh kalau ditaguk mantah-mantah. Kita perlu juga menyaring pandiran orang tuh. Amun membangun, kita perbaiki, ampun kita. Amun sekedar blablu, blablu, blablu. Hmm, tinggalah kan Gien. Fokus gawian kita aja ya kalau. Kayak pacara pian, anggaran. Ini kan, sebelah ini kan biasanya khas Bandung lah. Iya. Khas Bandung. Tapi kayak pacara pian tuh menyatukan, kan beda nih antara masakan. Bandung dan Kalimantan. Nah kayak pacara pian tuh anggaran pas di lidah orang Kalimantan. Kan ada juga tuh yang, ini kebajakan, ini ada ini. Jadi ulun kurangi-kurangi. Jadi ulun bisa menyesuaikan lidah sini sama lidah sana. Kayak kan sebelah ini kencurnya kan yang sebenarnya kencurnya yang menyengat banget tuh. Nah, jadi ulun kurangi sedikit. Jadi dari saran-saran pelanggan lah. Jadi, jadi kadang enak kan kayak orang bilang tuh enggak enak gitu nah kan. Kebanyakan kencurnya kan enak. Jadi ulun sesuaikan sama lidah sini. Sebisa mungkin ulun menyusuaikan akhirnya. Ya sukanya, banyak sukanya sih. Dukanya apa ya? Ya kalau yang namanya usaha apa sih? Capek ya capek kan wajar. Tapi kalau ikhlas sih ya jadi enjoy aja sih. Sukanya banyak sukanya sih. Sukanya banyak mengenal orang rantau. Nah itu aja sih. Jadi banyak yang patuh lawan ulun. Ulun patuhan juga lawan ini, ini, ini. Jadi banyak tuh nah. Suka banget tuh. Bukanya, dukanya apa ya? Mungkin ada yang pandiran-pandiran di luar. Ada aja, ada aja itu. Tapi ulun slow aja sih. Enggak diambil hati. Kalau komplain, itu wajar. Itu buat memperbaiki lagi ke depannya. Kalau untuk yang omongan-omongan yang kadang nyaman. Ah itu udah makanan sehari-hari itu. Ah udah kebal lah istilahnya. Udah enggak diambil hati sih. Yang penting tetap fokus usaha. Udah jangan dengarkan apa kata orang. Selama usaha kita hala dan tidak merugikan orang. Maju terus pantang mundur. Itu aja sih. Pokoknya semangat terus. Jangan dengarkan omongan orang. Itu aja. Dan satu jangan gengsi. Itu aja. Iya gagal coba lagi. Pokoknya jangan putus asa. Salah. Pokoknya omongan-omongan dari luar tuh. Jangan didengarkan. Jangan dibalas juga. Udah kita biarkan aja. Fokus usaha. Dan kita tunjukkan. Kalau kita bisa. Kupas tuntas tentang seblak ini. Tak hanya disitu nih keluarga. Karena nama kedai yang kita kunjungi ini adalah seblak dan baso aci. Kebetulan sekali. Teteh pada waktu yang enggak jauh beda. Juga bikin baso aci. Yaudah lah ya. Mari kita ikut serta melihat dan mengintip cara pembuatannya. Oke. Ini baso aci. Oh ini baso aci. Iya baso aci. Baso aci ini khas Bandung juga ada? Apa aja isinya? Isinya itu ada ceker dua. Ada tetelan. Ada tulangan ayam sama tahu. Oh ada tahunya juga. Tapi ini tetap pakai kaldu yang tadi lah. Iya. Biar gurih. Tambah gurih lagi. Tambah tetelan. Nanti toppingnya beda lagi sama kayak tadi seblak batagon. Beda lagi toppingnya. Kanji. Memang itunya lah baso aci itu memang. Iya baso aci. Iya dari kanji. Dari aci. Aci kan kanji. By the way nih keluarga. Baso aci ini terbuat dari kanji. Sebab kata Teteh, aci itu merupakan kanji. Tapi keluarga penasaran enggak sih? Kenapa ya Teteh malah bertahan di usaha yang satu ini dan cenderung mempertahankannya? Kenapa Teteh memilih berjualan seblak? Oh iya. Pengen lain daripada yang lain. Menunya. Enggak mau sama sama yang lain gitu nah. Jadi udahlah pilihan seblak aja. Pas kebetulan saya orang Sunda juga. Mau ngembangin makanan khas Sunda disini gitu nah. Supaya orang sini tahu inilah masakan-masakan Sunda. Jajanan-jajanan Sunda. Jadi enggak perlu jauh-jauh ke Bandung. Sudah ada di rantau gitu nah. Kayak gitu. Ada nasi liwat, ada pangsit goreng, ada baso aci, ada mie tek tek, mie tek tek Bandung, mie amin Bandung, ada lumpia basah dan juga menu jajanannya, jajanan Sunda juga sama. Dari harganya itu dari berapa? Dari 15 sampai ada 30 ada. Oh kalau untuk ramadhan insya Allah akan meredikan kembali baso cuan ki. Itu semua pentolnya, baso-basonya dari Bandung semua tidak ada dari sini. Cuma ulun mengolahkan kuahnya aja sama bumbunya aja. Ya lumayan sih karena ongkos kirimnya banyak gitu nah. Jadi mungkin agak sedikit lumayan harganya gitu nah. Karena kan kita resikonya kan kalau baso itu kan di perjalanannya, belum lagi kan beratnya itu kan kita stok tuh, stok sedikit tapi ongkos lebih mahal. Itu Pang jadi agak sedikit, agak lumayan harganya sih kalau untuk baso cuan ki. Menu yang paling best seller? Seblak. Seblak. Pokoknya kan seblak. Pokoknya seblak sudah pasti itu. Walaupun ada menu-menu pendamping, seblak. Tetap nomor satunya seblak. Selain seblak yang menjadi menu best seller di sini, Teteh juga sediakan menu-menu pendamping lainnya loh. Salah satunya adalah lumpia basah nih keluarga. Hmm, lumpia basah. Agak heran juga sih ya. Kan biasanya lumpia itu digoreng ya. Atau lumpia basah itu kayak dadar gulung. Di otak Eva sih kayak dadar gulung ya. Karena masih ada sedikit basah-basanya gitu kali. Kade sekereng digoreng gitu nah maksudnya buannya ay. Tapi ternyata dilihat dari cara pembuatannya nih keluarga. Ternyata kata Teteh, lumpia basah miliknya ini isiannya ada toge, bengkawang yang dihaluskan, serta telur. Eva baru tau juga nih. Ternyata bengkawang bisa jadi campuran makanan loh. Eva kira cuma bisa dibikin masker wajah dan pencok aja. Dan kata Teteh, bengkawang inilah pemeran utama untuk lumpia basah ini. Katanya kalau gak ada bengkawangnya gak enak. Ternyata nih keluarga, lumpia basah ini lagi-lagi makanan khas Bandung. Berarti ada dua tahap kah untuk lumpia basah ini? Ini aja sudah. Ini aja? Tapi kan biasanya lumpia tuh dibalut dengan kulit lumpia. Iya. Iya emang dibalut kulit lumpia cuma tidak digoreng. Oh iya iya. Setelah isiannya tadi matang, lalu tinggal matikan kompor deh. Tapi kula warga ay. Lain lumpia yang digulung, misalkan nyangit sih di Niti. Tapi lumpianya membuka, batu di atasnya diandaki, yang dimasak tadi Teteh. Wow. Jujur Eva baru kali ini sih melihat makanan ini. Tapi Eva kada mesan ini nak, kalau warga ay. Uang kita terbatas. Jadi Eva tetap berfokus pada pesanan Eva dan Nanat saja. Makanan yang lainnya itu cuma kebutuhan konten. Kalau Anu kan dibungkus ya. Kalau di Bandung kan dibungkus jadi kemilan. Jadi kalau jalan tuh bisa sambil makan. Lebih sih, lebih dari 100 porsi sih. Iya. Tergantung sih kan kita nih. Karena namanya penjualan tuh ada stabil, ada turun, ada naik. Tapi selama stabil itu ya semua menu tuh perkiraan tuh 100 lebih porsi, Pang. Gak tentu sih. Kalau hujan tuh. Hujan. Hujan pasti itu. Ih, sampai lupa. Terlalu asik melihat proses masak-memasak, Eva jadi kelewat nih. Untuk intip bahan-bahan apa aja nih yang tersedia di etalase teteh. Yuk loh warga, kita intip perintilan makanan-makanan ini. Tapi sebelum ini Eva mau tau dulu nih. Apa aja sih yang tersedia di etalase teteh? Ini ada miyamin nih. Itu miyamin berarti pen sedia miyamin juga disini? Iya. Miyamin Bandung. Nanti dibikinin ya? Oke, baik. Miyamin Bandung ini beda sama miyamin banjar. Apanya tuh yang beda? Bedanya deh mie. Kan miyamin banjar itu kan mi-nya merah ya? Mie-nya merah, iya bener. Ini kayak mie ayam sama aja. Oh kayak mie ayam. Iya, kuahnya dipisah. Oh. Ini ada baso aci. Pangseed tadi ya? Iya, ini pangsit. Terus pangsit tuh bisa buat miyamin. Oh isinya. Tapi bisa juga dipakai seblak bisa juga lah? Bisa. Kalau ada misalnya tambahan toppingnya pangsit bisa. Oke, sesuai selera lah. Iya. Tuh ada ayam. Ayam buat nasi liwet. Oh nasi liwet, iya. Ini tulangan ayam, sayap. Seblak sayap ada. Itu tadi bengkuang lah. Bengkuang ini sama sausnya anulumpia basah. Tulang tetelan ada. Perhari ya alhamdulillah lah. Lebih. Mau bersih kah apa kotor? Kalau kotor sih sekitar kepala tiga kotor. Sehari bisa lebih. Menu semua. Dari semua menu lebih dari 100 porsi per hari. Lebih. Lebih. Ya. Dari semua menu tuh lebih. Tapi yang dominan memang seblak. Aplikasi ada. Online ada. Ojek ada. Bisa. Instagram seblak menggelis. Ada. WA 0822 551 559 86. Ojek ada. Ojek ada. Yang justif juga ada. Biasanya yang jauh-jauh justif. Yang jauh-jauh justif. Kalau misalnya ulun ke luar daerah bisa COD. Biasa update dulu sehari sebelumnya. Bisa COD di jalan gitu. Nah keluarga. Ini dia nih. Seblak yang kita bikin tadi. Ini punya nanat. Ini seblak kuah. Dan punya Eva ini. Seblak Batagor yang tidak pedas. Tapi nanatnya belum datang. Kita ada yang nyenang kita tali pun nanatnya. Apa Eva sudah mau ulahkan seblak. Masa ini belum datang? Bu ilah nanatnya teh. Bu ilah pakti pak. Eh pak. Aku menang itu. Aku telan banget. Kan apa teh? Ih aku ti. Enak. Enak. Nah aku mau ulahkan. Ini ke apa nih yang mana nih yang ini kak? Ini pun kam. Kamu kan suka pedas. Aduh terima kasih paham bener nak. Nah yang kalian tau lah. Ini aku mau ulahkan saurang. Tapi lo antetepan. Jadi ini olahan apa lah. Iya dong. Oke. Spesial bananya. Spesial bananya segan kam. Nah ini yang pun kam nih seblak kuah komplit. Level 3. Karena kamu kan suka pedas. Nah. Kalau ini yang pun kam nih seblak kering betagor. Oke. Oke apa kita coba aja kak? Ayo. Nenak. Let's go. Coba itu lah pun kam. Habang bener. Habang bener. Jadi ini pasti pedas udahlah lah. Pasti pedas itu. Pasti pedas. Oke ini ada limaunya kak desarnya kan ya? Desarnya itu. Jadi ini parah lah. Terus arah. Kenapa anak digoyang? Gak ada uangnya. Kayak apa nih rasanya nih? Apa penasaran jauh lah warga eh? Bismillahirrahmanirrahim. Pedas Pak eh. Sudah pasti pedas. Tapi kamu kan suka pedas. Iya. Kok lah kadang pedas. Tapi ini nyaman bener. Berarti kak ada kalah. Kak ada kalah. Kak ada kalah. Kau apa berjualan? Kau bener. Kau sama nyai. Nih jaraknya. Jangan. Bunshidin disi nama sudah. Oh iya lah. Tapi keluarga tau ya kalau epotapin tebe. Kita makan lah. Mereka juga kayak mau. Bunko ini sebelah kering. Batagor. Ini sudah pasti ketika kita mau makan. Ini tidak pedas. Karena ini tidak ada level-levelan. Dan disini tadi ada batagornya. Ada siomainya juga. Siomainya mini. Batagor mini. Terus ada kerupuknya sudah pasti. Dan ada ceker juga nih. Sosis. Nah kerupuk. Ini apa nih? Itu otak. Otak lah. Ini kah? Otak. Supaya merambah. Smart. Smart. Terus ada ceker. Ada tadi apa yuk? Puyuh-puyuh. Puyuh nah itu. Sayurnya ini apa aja nih? Sayurnya itu daun bawang. Daun bawang. Iya. Sama aja kan nisah lo nih. Ini ada daun bawang. Ada sawi. Nah. Sini kita makan lah. Ayo dah kita lapar banget. Oke. Oh ii. Ii beneran Nat. Apa lagi? Kita sebelum makan. Apalagi kem yang padas lah. Kadang mungkin kita kaderba minuman. Nah kem kaderba padah pang tadi. Hmm karena aku sudah baulah lah. Jadi kem lagi pulang lah. Yang malah akan minumannya. Hada-nya lah. Malah akan minum setempat. Oke deh. Tunggu ya. Tunggu ya kalau keluarga. Tunggu ya. Tunggu ya. Harapannya yang baik-baik pastinya lah. Iya. Pokoknya lebih. Anu lagi lah. Pelanggan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan sampai. Keluar. Castle istilahnya kan. Maunya kayak gitu sih harapannya. Terus pengennya sih. Menciptakan. Lapangan pekerjaan. Misalnya ulun mengolah. Yang instan. Nah jadi kan setidaknya ulun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Buat orang ditapin disini kan. Orang-orang disini gitu kan. Rencana sih pengennya bikin yang instan. Jadi bisa dipasarkan ke castle. Ke kaltim. Atau ke luar castle lah. Ya. Jadi kalau kan. Mungkin kalau dari sini. Ongkos kirim bisa murah ya. Kalau untuk yang instan-instan itu. Maunya kayak gitu. Insya Allah harapannya. Mudah-mudahan ulun bisa mengolah yang instan. Jadi ulun bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Buat orang-orang rantau gitu kan. Disini. Terus bisa memasarkannya ke luar castle gitu aja sih. Nah kula warga. Itu dia pengalaman kita melihat pembuatan sebelak nenggelis hari ini. Tanpa belajar tentu tak akan ada perubahan. Serta hidup tidak akan berarti jika kita masih ragu dalam mengambil resiko. Manusia memang tidak bisa terlihat sempurna. Namun bukan berarti hal tersebut dapat menjadi alasan kamu untuk tidak memulai usaha. Tapi nih kula warga. Eva memberikan saran. Masukkan hingga nasihat ini. Bukan berarti Eva so tau ya. Tapi Eva ingin kula warga kuat dan memiliki percaya diri yang cukup. Untuk menemukan kebahagiaan dan melihat orang lain tersenyum atas kerja, usaha dan tentunya. Jangan lupa bersyukur dan jangan gengsi untuk memulai ya. Sampai jumpa di ragam usaha berikutnya. Bye bye. Sayonara. Sikir lah. Sikir banget. Dingin banget. Dingin banget. Lepas berasa. Jadi kula warga itu tadi kita sudah melihat nih pembuatan seblak. Terus berbagai makanan juga nih yang disediakan oleh seblak dan baso acinenggelis rental. Jadi buat kula warga jangan takut untuk memulai ya pastinya. Karena bisnis nih natai harus dimulai. Kalau dimulai kita kan tahu kayak pak kainannya kita ke depannya. Dan perlu ada inovasi terusnya. Nah bujur itu. Jadi kula warga jangan lupa untuk tonton terus ragam usaha untuk menambah inovasi dan motivasi kula warga untuk berusaha. Sampai jumpa di ragam usaha berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa di pagi.